Kepatnya kita bisa istirahat dengan tenang? Terkadang di antara kita akan mengatakan, Bionanti, kalau sudah mati, istirahat tenang. Anda mati itu belum tenang istirahatnya. Karena Anda sedang berada di alam barzah, terminal pertama kita. Anda di alam kubur itu bukan istirahat. Walaupun orang sering mengatakan, kita antarkan saudara kita di peristirahatan yang terakhir ya. Itu benar apa salah? Belum istirahatnya itu. Iya, istirahat dari dunia dan kepenatannya. Tapi ada kondisi di alam kubur antara dua kondisi yang berseberangan. Baina al-ni'ma wal-agab. Ni'mat kubur dan siksa kubur. Yang kondisi itu yang sempat membuat Usman bin Affan goncang dan menangis. Sampai air matanya itu membasahi pipi, membasahi jenggotnya, membasahi pangkuannya, membasahi tanah kubur. Kenapa kata Usman ketika beliau ditegur wahai Usman? Engkau diingatkan dengan surga dan neraka, tidak menangis. Tapi ketika duduk di sebelah kuburan, Anda menangis sesenggutkan ketakutan. Ada apa ini? Apa kata Usman? Dia terengiang dengan pesan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan, innal kabra awwalu manzilin min manazil akhirat. Kuburan itu tempat persinggahan pertama kita sebelum kita singgah di negeri akhirat. Maka barang siapa yang selamat, langkah berikutnya akan lebih mudah. Dan barang siapa yang tidak selamat di alam kuburnya, maka langkah berikutnya lebih sulit dan lebih susah. Anda itu akan dikatakan istirahat yang sebenarnya, kalau sudah singgah di surga. Kalau belum singgah di surga, jangan minta istirahat. Sampai jumpa di video selanjutnya.